Tertangat tangan atau PT, kami kan diminggu, punya waktu 14 jam, terkait yang sudah ditangkep ini, karena ibu ini selaku pemegang keuangan daerah, pemegang biaya tertinggi, kami ingin mengetahui terkait proses yang ada di sini, seperti apa. Jadi minta keterangan saja ya? Minta keterangan, iya. Viral sebuah rekaman video yang diunggah Nadia Hasnah, Putri Adiyasmin Bupati Bogor saat didatangi penyidik KPK. Video detik-detik penangkapan tersebut diunggah di instastory Nadia keesokan harinya dan membuat keger media sosial. Dalam video rekaman itu tak tampak situasinya, namun terdengar jelas suara percakapan antara Nadia dan dua orang yang diduga sebagai penyidik KPK. Dikutip dari tribunews.com, terdengar jelas dalam pembicaraan itu, pria diduga penyidik KPK mengatakan bahwa penangkapan Adiyasmin dalam rangka meminta keterangan. Nada pembicaraan dalam video itu pun tak ada ketegangan, bahkan berlangsung tenang dan tidak ada keributan. Detik-detik penangkapan Adiyasmin diunggah Nadia Hasnah di akun ad Nadia Hasnah pada Rabu 27 April. Dalam video itu, Nadia menanyakan proses pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap ibunya. Pria yang diduga penyidik KPK pun mengatakan bahwa Adiyasmin merupakan orang tertinggi di Kabupaten Bogor, sehingga penyidik ingin mengetahui seperti apa terkait proses yang ada di kota tersebut. Kemudian, Nadia menjelaskan bahwa sang ibu hanya dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Pada akhir story-nya pun, Nadia menuliskan jika rekaman tersebut merupakan peristiwa penangkapan Adiyasmin. Diberitakan sebelumnya, Bupati Bogor Adiyasmin ditangkap KPK pada Rabu 27 April 2022. Adiyasmin ditangkap bersama pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, perwakilan Jawa Barat. Pemegang keuangan daerah tertinggi. Jadi, kami ingin mengetahui terkait proses yang ada di sini, seperti apa. Jadi, minta keterangan saja ya? Minta keterangan, iya. Minta keterangan, iya. Minta keterangan, iya. Demikian informasi hari ini, perbarui terus informasi Anda di channel Youtube Tribu News. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.